Dan kita akan membahasnya selengkapnya dalam segmen Meja Redaksi. Sejumlah penggambat ekonomi Bank Dunia maupun dana moneter internasional telah melihat potensi dunia diambang resesi. Indikatornya semakin melambatnya perekonomian di negara maju seperti Amerika, Eropa dan juga Tiongkok, selain itu inflasi yang bergerak cepat juga berpotensi untuk memperparah krisis. Kami sudah bergabung di studio MG Radio Network, pemimpin redaksi media Indonesia dan juga anggota dewan redaksi media grup Ade Alawi, Kang Ade, selamat pagi. Selamat pagi, Pak Brian. Ya, Kang Ade, saat ini bisa dikatakan dunia sedang tidak baik-baik saja, bahkan juga Presiden Joko Widodo mewanti-wanti kita untuk bersiap-siap menghadapi 2023 nanti karena akan ada potensi resesi. Nah, belum lagi pandemi COVID-19 juga masih belum berakhir, ada lagi konflik Ukraina dan juga Rusia yang nampaknya juga masih belum ada, tanda-tanda akan berakhir ini. Tanggapanlah bagaimana, Kang Ade? Terima kasih, Pak Brian. Benar bahwa dunia sedang tidak baik-baik saja. Beberapa fakta bisa kita sampaikan terjadinya resesi ekonomi dunia. Resesi ini kan kalau secara teoritis ditunjukkan oleh terkontraksinya pertumbuhan ekonomi ya. Baik. Dalam dua kuartal. Dan menurut Ibu Sri Mulyani dalam setahun terkontraksi itu bisa dikatakan resesi. Ini memang perlu upaya dari berbagai negara, terutama bagaimana kita melakukan kolaborasi, kerjasama, dan kita sebentar lagi akan menghadapi G20 di Bali, saya kira juga upaya global perlu kita lakukan. Karena meskipun krisis ekonomi atau penersesi ekonomi terjadi di tingkat global, dan kita relatif aman, kita jangan terlena. Baik. Saya kira seperti itu. Berbagai upaya harus kita lakukan bagaimana misalnya menjaga pertumbuhan ekonomi, kita akan sangat baik bila terjadi hat-trick ya 5%. Kita pertumbuhan ekonomi kemarin meskipun turun tapi masih dikisaran 5%. Dan akhir tahun ini harus terjaga sekitar 5,4%. Ini saya kira upaya yang memang tidak mudah. Karena krisis ekonomi dunia ini terasa sekali di kita. Misalnya terjadi harga komoditas penting di tingkat global misalnya kedelai, kemudian juga gula, sawit. Ini juga terasa juga di kita. Nah namun demikian saya kira perlu upaya-upaya dari pemerintah. Pertama adalah kita harus menjaga rantai pasok pangan ya. Rantai pasok pangan ini ditentukan oleh kekuatan pangan lokal. Kita tahu bahwa di APBN surplus diantaranya adalah ini didukung oleh kinerja sektor pertanian. Kinerja sektor pertanian ini salah satunya yang paling kinclong itu adalah beras ya. Beras kita ini sampai ekspor dalam 2 tahun ini kita tidak lagi impor. Ini saya kira juga sebuah kemajuan yang sangat penting dicatat ya. Karena beras ini sangat sensitif. Beras ini sangat sensitif. Kalau terjadi kenaikan harga beras, ini akan berdampak juga pada harga-harga yang lainnya. Oleh karena itu pemerintah, kemarin kita pimpinan media grup bertemu dengan Menteri Perdagangan, salah satu yang ditekankan dalam rapat kabinet di bidang perekonomian adalah menjaga harga beras. Betul-betul pemerintah wanti-wanti, Presiden Jokowi wanti-wanti kepada para pembantunya terutama di sektor ekonomi sampai pada daerah agar mengendalikan laju harga beras dan sampai bergerak naik. Ini saya kira langkah pertama rantai pasok pangan kita terutama sektor komoditas sangat penting ini harus dijaga. Kemudian yang kedua adalah kita harus menjaga daya beli masyarakat. Daya beli masyarakat ini sangat penting. Masyarakat jangan dibiarkan oleh pemerintah dengan kelemahan daya belinya. Ini saya kira juga sebuah alarm yang sangat buruk. Tetapi apa yang dilakukan oleh pemerintah dengan dengan bantuan sosial. Bantuan sosial Tuna ini BLT. Ini saya kira langkah yang sangat bagus. Nah dalam jangka panjang saya kira apa yang dilakukan oleh pemerintah dengan melakukan hilirisasi industri ini saya kira juga sebuah visi pembangunan yang sangat-sangat bagus ya. Meskipun memang kita menghadapi tekanan dunia misalnya ketika pemerintah memiliki political will untuk menghentikan ekspor biji nikah. Tujuannya apa pemerintah menghentikan ekspor biji nikah? Tujuannya adalah dalam rangka hilirisasi industri itu. Jadi biji nikah yang kita peroleh dari bumi Indonesia ini kemudian diolah menjadi barang jari dan kemudian kita bisa ekspor. Tetapi akibatnya ketika pemerintah menghentikan biji nikah ini, ini kemudian mendapatkan reaksi keras dari Uni Eropa. Ya kemudian sekarang kita harus berhadapan dengan Uni Eropa di meja gugatan di WTO. Seperti itu Fabian. Kemudian Bang Ali ini kan IMF juga mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi global akan tumbuh sebesar 3,2% tahun ini dan akan melambat nantinya di titik 2,7% pada 2023. Melihatnya bagaimana Bang? Ya betul. Kalau kita lihat dari fakta-fakta sekarang ini misalnya inflasi ini kan luar biasa ya, meluncur deras ya. Misalnya Rusia ini kan boleh dikatakan sebenarnya secara ekonomi dia bagus kan. Fundamental ekonominya bagus. Dia punya gas juga bagus gitu. Tetapi ketika kemudian dia bertempur dengan Ukraina juga berdampak juga secara lokal gitu kan. Secara domestik mereka. Inflasi di Rusia itu 15,1% dan ini terus menaik dari hari kira-hari. Argentina luar biasa jebol gitu. Inflasinya sampai 90% bahkan diperkirakan akhir tahun ini sampai 100%. Argentina ini salah satu negara dari 20 negara yang tadi disebutkan oleh Mas Pembrian menjadi fasiennya IMF. Sebuah negara yang tergantung pada bantuan internasional namanya dana moneter internasional. Saya kira ini harus dijauhkan ya. Baik. Di Indonesia. Artinya Indonesia dalam kondisi yang lebih baik dibandingkan negara-negara tadi ya. Ya Indonesia lebih baik dibandingkan negara-negara ini karena kekuatan dari diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa meningkatkan kinerja ekspor. Ini juga lebih daripada sektor manufaktur juga bagus. Kemudian pertanian, perkebunan juga naik. Farmasi juga bagus. Kita bisa menyumbang APBN kita. Nah yang lain saya kira yang paling menarik dan ini berdampak pada kepercayaan internasional adalah kebijakan kita mempermudah investasi. Investasi kita juga sangat bagus sekali kinerjanya dan pada akhir tahun ini, pada semester kedua ini akan digenjot secara maksimal. Ini saya kira sangat penting berbagai kemudahan, reformasi struktural, kemudian kemudian lainnya. Ini akan menambah kepercayaan pada dunia internasional. Kita menghadapi tekanan ekonomi yang luar biasa, dunia sudah menghadapi resesi ekonomi, maka yang harus kita lakukan, kita harus memberikan karpet merah pada investor-investor asli. Jadi ini saya kira harus diberikan keyakinan kepada dunia internasional bahwa Indonesia adalah negara yang tepat untuk berinvestasi. Ini saya kira sangat penting. Ketika dunia sedang galau dan berakhir gelap pada tahun depan, ini sangat mengerikan. Jadi upaya di internal kita mesti, kalau kata Pak Jokowi, para pembantunya jangan bekerja biasa-biasa saja. Mesti bekerja out of the box, bekerja lebih gila lagi. Jadi kalau yang biasa-biasa saja ya nggak bisa. Kita akan terseret pada arus resesi global nanti. Bagaimana caranya agar bisa melihat resesi ini bukan hanya sebuah yang perlu dikhawatirkan, tapi juga menjadi peluang untuk Indonesia menarik investor dan juga membuktikan bahwa bisa bertahan di tengah resesi. Begitu mungkin ya Kang Adi. Kalau kita juga melihat, tentunya tadi juga Kang Adi sudah singgung, ini ada beberapa hal yang bisa dilihat dari Indonesia baik itu ekspor dan juga ekspor yang begitu membaik seperti itu ya di Indonesia di tengah kondisi COVID-19 seperti ini. Nah di 2023 nanti dengan adanya ancaman resesi, bagaimana peluang ekspor, impor, dan juga sektor lainnya di Indonesia Kang Adi? Ya yang pertama yang harus kita kerjakan hari ini dalam rangka menghadapi dunia gelap secara ekonomi pada tahun depan seperti prediksinya Direktur Pelaksana IMF, yang pertama yang harus dilakukan adalah ketahanan ekonomi kita. Ketahanan dalam hal ini, kita mempunyai ketahanan di bidang pangan, itu harus diperkuat. Sektor pertanian harus digenjot, kemudian petani harus diberikan insentif, misalnya pupuk yang berkualitas dan itu murah harus dibagikan kepada masyarakat. Jangan lagi ada skandal importasi pupuk gitu kan, kemudian importasi-importasi. Nah ini juga problem saya kira Pebrian ya. Pertama adalah kegemaran kita untuk importasi juga. Ada 19 komoditas yang sampai hari ini kita masih impor, ada impor. Padahal kita secara lokal, secara domestik kita bisa memproduksi. Misalnya garam. Garam sekarang ini sedang bermasalah, importasi garam sedang bermasalah, dan sekarang sedang diproses di Kejaksaan Agung. Ibu mantan Menteri Kelautan, Ibu Susi diperiksa, kemudian juga beberapa orang sudah jadi tersangka, ini ada dispute antara Menteri Kementerian Perindustrian dan Kementerian Kelautan. Ini problem. Jadi ini saya kira harus ditelusuri lebih jauh, importasi ini juga harus terkendali. Importasi ini harus terkendali. Misalnya di sektor tekstil misalnya, banyak di majalah dan di beberapa pembuat tekstil, kemejaan dan sebagainya, ini dihantam mereka oleh banyaknya baju-baju bekas impor. Dan ini nyaris negara kita ini seperti autopilot. Nah ini saya kira harus dihentikan impor pakaian bekas ini. Saya juga aneh, kenapa ini? Kok bisa lolos? Kita mempunyai UMKM yang bergerak pada bidang tekstil, membuat konveksi dan sebagainya, ini mereka menjerit kok. Sudah lama mereka ini teriak, tapi pemerintah lamban mengatasi masalah ini. Apakah ini ada hubungannya dengan daya beli masyarakat? Terkait dengan itu, masih ada pasarnya seperti itu? Atau bagaimana? Saya kira kualitas UMKM kita bagus ya, ketika mereka membuat baju dan sebagainya. Ini sebenarnya UMKM kita itu tumbuh dengan digitalisasi ya, ketika mereka masuk kepada Ikamas. Namun, pemerintah ini harus memberikan perlindungan. Harus memberikan perlindungan. Caranya gimana? Importasi baju-baju bekas, ada yang legal, ada yang ilegal. Itu harusnya segera dihentikan. Berikan insentif kepada para kalangan UMKM. Misalnya kemudahan pajak dan sebagainya. Kemudian perluasan pasar, tidak perlu mereka ekspor ke luar negeri. Seperti itu. Jadi harus dihidupkan daya tahan ekonomi. Daya tahan ekonomi adalah, harus diperkutama dengan political will pemerintah. Political will pemerintah berpihakan. Importasi itu harus dicegah. Baik. Kalau misalnya ada alasan importasi dilakukan untuk dapat menciptakan persaingan pasar, itu bagaimana? Ya, saya kira untuk menciptakan persaingan pasar oke, tetapi jangan kemudian masif gitu loh, barang-barangnya. Hanya barang-barang tertentu yang kualitasnya premium yang boleh diimpor. Baik. Sehingga kualitas-kualitas UMKM kita, tekstil kita katakan untuk levelnya menengah ke bawah, ini aman. Kalau misalnya yang importasi, misalnya tekstil, ataupun pakaian yang kualitas premium dari luar, misalnya untuk level menengah, ya silakan saja. Baik. Ada ekspor dan juga impor, tentunya juga baiknya dibatasi. Tapi kalau kita melihat lagi, di 2023 kira-kira menurut Kang Ade, ini apa yang perlu diwaspadai oleh Indonesia? Yang harus dipasadai adalah ketika kita merasa tidak dalam keadaan krisis. Oke. Nah, ini saya kira sangat penting, belum lama mencuat dalam pemberitaan salah satu gedung di Bekasi, gedung pemerintah. Ini kemudian dana perbaikannya itu sangat tinggi. Inilah, dan itu sudah dianggarkan dalam APBN. Baik. Tetapi menurut masyarakat, kok tidak ada yang perlu direhab di sini. Catnya masih bagus, bangunannya masih kokoh, kemudian AC-nya masih dingin, furniture masih bagus, arpetnya masih kinclong. Buat apa ada dana perbaikan di situ? Nah, inilah saya kira, akuntabilitas dalam membuat kebijakan, salah satunya adalah melihat kebutuhan seperti apa. Baik. Daripada kemudian menghambur-hamburkan uang untuk perbaikan yang notabene tidak perlu diperbaiki, ya refocusing kepada sektor-sektor, kepada masyarakat-masyarakat yang terdampak krisis pandemi COVID-19, dan sekarang kita menghadapi juga dampak dari krisis global ini. Baik, tentunya. Kita juga bergabung saat ini, yang menjadi listeners, dengan Direktur Selios, yakni Bima Yudistira bersama kami. Nanti Kang Adi juga bisa berdiskusi dengan Bang Bima. Ini Bang Bima, Mas Bima, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, Mas Bima. Ya, ini kan jadi salah satu indikasi ya, memang terjadinya tekanan di hampir semua negara. Negara maju, negara berkembang. Dan sekarang ini memang ada indikasi terjadinya badai yang sempurna. Jadi beda dengan tahun 1998. Waktu tahun 1998 itu judulnya adalah krisis finansial di Asia. Atau krisis moneter di Asia. Itu regional. Nah sekarang sudah ada pandemi. Pandemi itu alhamdulillah di Indonesia sudah mulai longgar ya. Baik. Tapi di Tiongkok itu masih ada zero COVID policy. Jadi masih ada negara yang mengelakukan pembatasan sosial secara ketat. Itu satu. Yang kedua, ada perang, ada harga minyak mentah yang naik, dan juga ada krisis pangan. Plus juga ada krisis pangan yang baru nih. Seperti ini. Jadi efek dari multifrator membuat ekonomi yang sekebal memang tetapi mengalami proses pangan. Yang bisa jadi, kita akan di bawah. Aku persen sekali. Karena tinggal yang sebuah ini secara guti. Baik. Mas Biba tadi katakan bahwa tahun 2008, kita juga pernah mengalami situasi yang sama namun skalanya ini hanya di Asia dan kini lebih global, lebih mendunia. Di tahun 2008, Indonesia dapat dikatakan bisa bertahan dengan hal semacam ini. Di 2023 bagaimana Mas Biba memelihatnya? Ya, di 1998 tadi ya. Yang 1998 krisis finansial Asia, 2008 itu ada di Amerika Serikat. Memang penyebabnya beda. Nah untuk yang kedepan ini, sebenarnya kita belajar dari setiap krisis, meskipun sulit untuk diperkirakan kapan krisisnya, tapi yang jelas untuk ekonomi Indonesia itu cuma ada dua. Yang pertama adalah UMKM ya, yang menjadi penyelamat di setiap krisis. Oke. Karena mereka yang di PHK, di sektor formal, industri, perdagaran besar, itu bisa ditampung, sementara di sektor UMKM. Kemudian yang kedua adalah konsumsi domestik di Indonesia, karena demografinya sangat banyak usia produktif, usia anak-anak mudanya. Nah jadi dua ini yang menjadi penopang utama dari ekonomi Indonesia di setiap adanya krisis. Jadi perhatiannya dua ini aja, salah satu yang harus dilakukan dukungan ke UMKM, juga dukungan relaksasi, sehingga masyarakat bisa lebih banyak berbelanja. Relaksasi pajak misalnya, kemudian perlindungan sosial, sehingga masyarakat bisa menimpatkan belanja dan mendukung ketahanan ekonomi nasional. Artinya mengedepankan UMKM ini bisa menjadi salah satu upaya untuk dapat menghadapi tahun depan. Kang Ade tadi juga sempat mengatakan tanggapannya gimana? Saya kira betul apa yang dikatakan oleh Mas Bima, perlu ada kebijakan yang luar biasa dari pemerintah, keberpihakan pemerintah pada UMKM, karena UMKM ini adalah backbone, backbone dari APBN kita, subbangsinya sangat besar sekalian, dan sektor UMKM juga tidak hanya secara produksi, tetapi juga secara lapangan kerja juga sangat besar kontribusinya bagi upaya meningkatkan angkatan kerja kita yang lebih produktif. Saya kira UMKM itu harus di harus betul-betul harus menjadi perhatian. Namun kalau saya boleh bertanya ke Mas Bima, apalagi selain sektor UMKM yang harus dijaga agar kita ini selamat dari badai panjang, long perfect storm pada tahun 2003, di mana kegelapan itu akan terjadi. Bagaimana Mas Bima agar kita secara umum, kita tetap aman secara domestik pada 2023, dan kita bisa bertahan gitu, dan kita tidak terseret arus resesi ekonomi dunia? Baik, silahkan Mas Bima. Jadi ada sektor yang menjadi unggulan, properti. Nah kalau di Cina atau di Tiongkok, properti itu sekarang kondisinya over supply. Indonesia ini justru kekurangan supply, jadi over demand. Nah properti itu kan ada hitung-hitungannya, kalau didorong properti, efeknya bisa ke 175 subsektor. Mulai dari toko bangunan, nanti nyambung juga kepada UMKM. Karena beli pipanya, beli semennya juga ke toko bangunan, di sekitar perumahan, atau di area konstruksi. Kemudian tenaga kerjanya juga yang terseret cukup besar. Nah jadi kita inginkan properti ini, juga bisa didorong, dengan apa? Dengan satu subsidi bunga, yang lebih besar FLPP-nya dinaikkan. Kemudian juga subsidi uang muka, ada subsidi untuk bunga kredit, untuk developernya juga, atau konstruksi. Kita lihat, kredit ini jadi penting, 78% keputusan membeli rumah, itu bergantung dari suku bunga. Karena sebagian besar menggunakan fasilitas KPR. Nah jadi ini perlu yang direlaksasi. Kedua, sebenarnya ekonomi digital. Dan ekonomi digital saya melihatnya begini, ada yang bilang, ah ini startup-nya sedang sakit juga. Start-up-nya sedang mengalami winter juga, atau mesin dingin. Tapi kita nggak melihatnya ke situ. Yang sekarang menarik adalah, infrastruktur digital untuk perusahaan yang tradisional. Sehingga mereka melakukan digitalisasi lebih cepat. Jadi bukan patokannya kepada startup-nya. Justru sekarang, UMKM bagaimana caranya bisa gabung ke platform, pembayaran digitalnya, industri yang tradisional, masuk ke dalam 4.0. Itu butuh banyak sekali infrastruktur pendukung yang pemainnya masih sedikit di dalam negeri. Mas Bima, kalau kita lihat dari politikal dari pemerintah, ini kita, saya melihatnya masih di atas kertas ya, yaitu kewajiban dari upaya afirmasi pemerintah, pemerintah melakukan peraturan pemerintah, kalau tidak salah, bahwa kementerian dan lembaga itu harus membelanjakan anggarannya 60% untuk sektor UMKM. Tapi fakta di lapangan kok ini belum bergerak ya? Ada problem apa dari afirmasi pemerintah ini untuk menyerap pasar atau produk UMKM sebanyak 60% itu untuk kementerian dan lembaga? Apa masalahnya, Mas Bima? Mas Bima, silakan. Ya, problemnya begini. Problemnya kan target 40% serapan UMKM itu ada pada masalah pengadaan barang secara teknis. Satu, biasanya UMKM itu kalah soal harga dibandingkan barang impor. Itu kenapa pemerintah daerah, pemerintah pusat sering diolok-olok sama Pak Jokowi. APBN-nya dari rakyat, tapi membelanjakannya barang impor. Karena UMKM selalu kalah soal masalah efisiensi itu. Nah, ini karena skala produksinya terlalu kecil, diperlu penampingan. Kedua, masalah sertifikasi. Oh, apalagi masuk kepada pengadaan Kementerian Teknis, ataupun BUMN, itu sertifikasinya kan juga mahal. SNI itu bukan, Mas Bima? Ada SNI. Ada kalau yang di sektor migas misalnya, wah itu bisa sampai Amerika Serikat itu sertifikasinya. Jadi, ada sertifikasi yang mahal. Kemudian juga, UMKM ini, ya kita harus introspeksi juga. Kalau dapat 100 order pertama, bagus kualitasnya, kualitas kontrolnya. Order berikutnya lagi sudah mulai turun kualitas. Sudah repot ya? Jadi, konsistensi, konsistensi dari kualiti kontrol ini juga perlu dijaga. Pembiayaan juga. Mau masuk ke pengadaan barang pemerintah, soal pembiayaannya bagaimana nih? Apalagi kalau orderannya besar sekali misalnya. Nah, itu yang memang harus komprehensif. Dan dari sisi LPSL, KPP, saya kira sudah mulai ada pemerintahan-pemerintahan di sistemnya ya, mempermudah UMKM. Berarti yang utama di sini, ini ya, kapasitas dari UMKM itu sendiri ya? Ada kapasitas secara kuantiti, ada juga secara kualiti ya, Mas Bimak ya? Ya, dua itu. Nah, sekarang ada juga nih perobosan yang bagus soal factory sharing atau rumah produksi bersama. Jadi memang masih dicoba. Jadi bagaimana UMKM yang mungkin ya sekarang nih terfragmentasi, maksudnya satu produsen misalnya untuk makanan minuman, padahal sama, dia jual permen, dia jual snack buat anak kecil, tapi ada yang satu di desa mana, satu di mana, kalau produksinya kecil-kecil, disatukanlah di dalam rumah produksi berbagi, sehingga UMKM tadi tidak perlu menyewa pabrik ataupun membangun pabrik sendiri. Biaya sewanya lebih murah karena alatnya dipakai bersama. Nah, itu yang salah satu cara untuk meningkatkan skala produksi. Baik. Silahkan, Mas Ade masih ada yang ingin tanyakan? Satu lagi, Mas Bimak. Tahun depan kita ini akan menghadapi tahun politik ya. Mulai hari ini aja kita udah rame nih, tensi sudah mulai naik. Tahun depan ketika kita menjaga kekuatan domestik kita dari hantaman long-forped storm itu adalah dunia politik kita yang kemungkinannya ini akan tensi semakin naik, kemudian akan gonjang-ganjing di satu sisi, terjadi ketegangan juga di masyarakat, kemudian juga para elit politik, kemudiannya para pembantunya juga yang bernapsu ingin menjadi capres-cawapres juga udah jalan kemana-mana. Ini kok saya membayangkannya runyam ya. Dan ada seorang pengusaha juga mengatakan dia tidak akan berinvestasi terlalu besar, ya white and see dululah. apa yang terjadi pada 2003 dan 2004 ini. Ini bagaimana situasi politik kita ini, kondisi politik kita tahun depan harus terkelola dengan baik, sehingga kemudian ada kepercayaan dari investor untuk betul-betul tetap berinvestasi di Indonesia. Gimana Mas Bima? Sejauh mana dampaknya pada pertumbuhan ekonomi tahun depan? Ya, saya melihat ada yang berharap ya, pemilu tiap tahun bahkan. Oh gitu ya? Jadi, sektor apa? Sektor perhotelan. Oh, oke, oke. Ini aja mulai akhir tahun, kita rebutan nih buat sewa tempat ya. Dengan partai politik ya. Yang kedua, kalau melihat situasi ke depan ini, pertarungannya memang harus dijauhkan dari politik identitas. Kita lebih dorong memang politik gagasan. Itu udah bagus. Jadi berdebat itu di media, di mana-mana, bicaranya soal, kalau saya terpilih, perlindungan sosial akan seperti A. Kalau saya terpilih, nanti infrastruktur pertanian akan seperti ini. Kalau itu yang terus dikelola, para kandidat dan tim sesnya, saya kira nanti arahnya juga bagus. Nah, tapi kalau sudah tuduhan-tuduhannya lebih ke arah politik picisan, atau bahkan politik identitas, nah, ini yang memang bikin runyam ya, bagi investor juga khawatir. Tapi kalau melihat ya, sejauh ini beberapa kandidat yang mulai muncul kan hampir sebagian besar melanjutkan program-program Pak Jokowi. Jadi nggak ada tuh yang sebenarnya ekstrim terlalu berbeda. Saya kira kita tetap perlu apa ya, menjaga ritma tadi, sekaligus meningkatkan confidence juga. Bahwa ini biasa lah, 5 tahun sekali, justru aneh kalau nggak ada pemilu. Yang aneh juga ya, itu yang aneh. Itu yang aneh. Tapi kalau pemilu 5 tahun sekali, ada konsultasi, banyak tuh penyanyi yang ekonomi kreatif juga yang menunggu. Pemilu kapan nih? Apalagi serentak. Dia rame. Baik, kemudian harus ada konsistensi untuk dapat melanjutkan program-program pemerintah dan juga di 2023 nanti kita juga akan wait and see ya. Tapi kalau misalnya kita melihat di 2003 nanti, Mas Bima, apakah nantinya gelombang ataupun perfect storm ini bisa menyebabkan PHK di dalam negeri, Mas Bima? Ya, sekarang sih di startup ya, mulai terasa memang ada efisiensi. Cuma kalau ke sektor lainnya, ya tergantung, satu, tergantung dari bagaimana tiap perusahaan melakukan strateginya, berbeda atau tidak, kemudian inovasinya apa. Dan dari sisi pemerintah juga, yang kita warning sebenarnya, jangan terlalu bergantung pada naik turunnya harga komoditas. Karena negara yang cukup kuat justru adalah negara yang sudah masuk pada jasa IT gitu ya, jasa-jasa yang memang nilai tambahnya tinggi atau industri yang punya nilai tambah tinggi. Kemudian juga bagi pelaku usaha nih, mungkin yang sambil jeneruh radio, itu jangan khawatir juga gitu, bahwa oke ada badai, resepsi, cuman satu, yang namanya industri kosmetik dan peralatan tubuh, itu resepsi itu makin laris itu, nggak tahu kenapa. Itu jadi ada... Berarti makin banyak orang bersolek ya, kalau lebih sering di rumah mungkin ya. Terus yang mau jadi konsuling keuangan, itu laris tuh sekarang. Karena banyak yang pusing juga pengelolaan keuangan. Ada juga yang konsuling soal mental health ya, atau kesehatan mental. Itu juga banyak sekarang di rekrut perusahaan. Jadi ada segmentasi-segmentasi yang kita lihat ya masih bisa bertahan, bahkan cuan besar, justru pada saat terjadinya resepsi. Baik. Mas Bima, kemudian sebenarnya, kalau kita melihat resepsi di 2023 ini, berbagai organisasi internasional juga sudah bisa melihat dan memprediksi Indonesia akan tetap tumbuh positif, namun tentunya masih ada juga banyak tantangan global, mulai dari kenaikan suku bunga global, kemudian juga perlambatan ekonomi, zona Euro, Tiongkok, dan juga Amerika. Bagaimana pemerintah mengantisipasi hal ini, Mas Bima? Ya, kita lihat perlindungan sosial naik ya, tahun depan anggarannya, tapi kita inginkan kalau bisa naiknya 4-5 persen dari produk domestik brutto. Karena kalau melihat dari 2020-2021, memang saat itu konteks pandemi, anggarannya besar sekali untuk pemulihan ekonomi. Nah, sekarang sudah mulai turun. Nah, tahun depan, mungkin pemerintah bisa bikin paket kebijakan anti-resesi. Daripada cuma mengingatkan ada resesi-resesi ekonomi, lebih baik sebenarnya sekarang nih pemerintah bikin tim lagi, tim untuk paket kebijakan baru. Karena lebih kompleks kan masalahnya. Yang kedua, saya melihat juga, ya pilihan lagi ya, pilihan politik, seberapa proyek mungkin dirubah dari yang mega proyek besar menjadi padat karya tunai. Itu di desa-desa juga infrastruktur juga sebenarnya. Bangun irigasi, bangun jalan desa, memperlancar pangan juga di level pedesaan. Nah, mungkin tetap infrastruktur, tapi infrastrukturnya adalah infrastruktur yang langsung kena kepada pendapatan masyarakat di level bawah. Nah, pajak, soal pajak satu lagi jangan galak-galak lah. Itu relaksasi pajaknya, seharusnya diturunkan sedikit. Baik, kalau Dekang Ade gimana? Apa yang perlu diantisipasi pemerintah menghadapi tantangan ini? Ya, saya melihat gini, saya concernnya pada tahun depan ya. Pada tahun depan, memang pemerintah mempunyai sebuah strategi bagaimana menguatkan ya, menguatkan rantai pasok pangan domestik ya. Menguatkan di sektor perkebunan, kemudian juga sektor pertanian. It's okay, saya kira itu langkah yang sangat bagus. Di samping sektor-sektor lain juga harus diberikan keleluasaan, diberikan karpet merah, diberikan insentif, seperti yang dikatakan oleh Mas Bima tadi. Tetapi, saya kok agak mencemaskan adalah konsolidasi kabinet di bidang ekonomi. Ada menteri yang misalnya memang menyiapkan diri untuk jadi capres, misalnya menteri perekonomian, Pak Erlangga Hartarto, kemudian Pak Menteri BAUMN, Pak Erick Thohir, dan beberapa lainnya. Ini saya kira juga akan mengganggu fokus pemerintah ya, terutama bagaimana perekonomian kita ini terkelola dengan baik, dengan target-target pertumbuhan yang terjaga, kemudian agar kita dijauhkan dari krisis. Tetapi, sejauh mana menurut Mas Bima, kalau saya agak cemas ya, sejauh mana menurut Mas Bima konsolidasi, usulnya di tingkat kabinet ini, untuk bekerja secara baik, mengantisipasi badai, agar tidak menerpa Indonesia. Ini gimana Mas Bima konsolidasi di tingkat, di kabinet di bidang ekonomi ini, Mas Bima? Ya, saya melihat memang tadi ya, lebih banyak menebar fear ya, atau ketakutan bahwa akan terjadi resesi, sementara, menteri-menteri bidang ekonominya, seperti terfragmentasi. Jadi, belum ada kebijakan yang satu padu. Ini beda, pada tahun 2020, responnya langsung ada, paket kebijakan. Sekarang kok nggak ada, tapi ketakutan resesinya yang diumbar. Nah, ini ada apa? Yang kedua, ya kalau fokusnya adalah sudah pada electoral, maka kerjaan-kerjaan teknisnya pasti, ya bisa dibilang, agak terlalaikan lah, gitu ya, agak tidak menjadi fokus. Kecuali mungkin urusan soal, bagi-bagi bansosnya yang dikencengi. Itu buat masyarakat, itu positif tuh yang itu ya kan. Dari ekonominya, dari politisi, mau maju capres lagi, ya udah deh, nyebar bansosnya pasti akan kenceng. Nah, tapi kan kita nggak menginginkan hanya dari sisi pencitraan bansosnya. Tapi kita ingin tadi, satu padu, dan kalau bisa, memang sebaiknya, apalagi kalau ketumpar pol, ya mundur aja dulu, ya di, sama profesional. Dan itu juga buat nama baik Pak Jokowi, kan, oleh kesini-nya di akhir, biar kerjaan-kerjaan yang sifatnya memang urusan, prioritas bisa dibereskan. Itu sebenarnya saluran buat kabinet, terutama di game ekonomi, itu saya tambahkan lagi tuh, bukan hanya Menteri BUMN, Menteri Koperekonomian, bahkan Menteri Investasi juga, keliling-keliling, bicara soal tiga periode, kan Menteri Investasi juga masih banyak. Baik, Baik, artinya ini perlu merefleksikan diri, bukan hanya dari masyarakat, ataupun pelaku industri saja, tapi juga pemerintah menjadi poin penting, titik penting untuk dapat, mencegah Indonesia, dapat, tidak bangkit di, menghadapi, 2023 mendatang. Terima kasih, Direktur Selios Bima Yudistira, dan juga pemimpin Redaksi Media Indonesia, serta Dewan Komisaris di Media Group. Dewan Redaksi Media Group, maksud kami, Ade Alawis sudah bergabung bersama kami, di segmen Meja Redaksi Monitrafic. Salam sejahtera selalu.